Hormat selain saudara, bagi anda yang ingin berkurban di tahun ini, anda wajib berhati-hati saat memilih hewan kurban dan pastikan hewan dalam kondisi sehat. Di Goa Solosi Selatan, puluhan hewan kurban dilepas liarkan di lokasi pembuangan sampah dan mengonsumsi sampah. Hal ini tentunya bisa berdampak pada kesehatan warga yang mengonsumsi daging hewan kurban itu. Puluhan hewan ternak sapi terlihat mencari makan di lokasi pembuangan sampah di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Solosi Selatan. Para peternak melepas liarkan puluhan sapi untuk mencari makan. Tak ada pengawasan yang dilakukan sehingga banyak sapi yang mengonsumsi sampah di pinggir jalan. Mengetahui hal itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa menyampaikan bahwa daging dari sapi yang memakan sampah akan mengganggu kesehatan jika dikonsumsi. Ternak itu akan terinfeksi dengan adanya bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, daging yang dihasilkan dari sapi yang memakan sampah ini juga akan berdampak apabila dikonsumsi oleh manusia. Nah, dampak dari manusia setelah mengkonsumsi daging yang makan sampah ini adalah gangguan pencernaan. Dalam jangka waktu panjang itu akan menyebabkan penyakit cangkar. Pemerintah Kabupaten Goa meminta agar para peternak yang membiarkan hewan ternak yang memakan sampah untuk sementara dianjurkan melakukan karantina sambil menunggu hasil dari laboratorium. Kini pemerintah Goa gencar melakukan pemantauan pemeriksaan kesehatan pada hewan mengingat permintaan hewan kurban setiap tahun terus mengalami peningkatan. Aziz, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan.